Intro Pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan kepada jemaah haji khusus terutama lansia untuk mengantisipasi jemaah yang sakit karena kondisi cuaca panas di Mekah Arab Saudi mencapai 44 derajat Celcius. Pemeriksaan kesehatan rutin terhadap jemaah haji dilakukan dengan membuka posko kesehatan bersama dokter jaga di setiap hotel tempat jemaah menginap. Direktur Utama Patuna, Syam Resviadi menyatakan saat ini kondisi fisik jemaah termasuk lansia dalam keadaan baik. Ini tetap menyiapkan posko-posko di setiap hotel di lima paket yang ada dan lima hotel yang ada dengan tim dokter yang sudah ada. Bahkan ada satu hotel yang memang mereka memberikan pelayanan lebih di mana kami disiapkan satu ruangan untuk posko kesehatan. Jemaah tidak lagi di kamar normal tapi ruangan khusus yang memang digunakan akhirnya banyak jemaah yang berkonsultasi di ruangan tersebut dengan jam-jam praktek. Jelang puncak haji, saudara pemeriksaan dan pengamanan di akses masuk kota Mekah diperketat. Jemaah yang sudah tiba di Mekah diimbau tidak keluar kota Mekah sebelum armusnah. Aparat keamanan Arab Saudi mulai disiagakan di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram dan lokasi puncak haji, Arofah, Musdalifah, dan Mina. Selain di dalam kota Mekah, penjagaan juga dilakukan di sepanjang jalan dari Jeddah ke Mekah dan Madinah ke Mekah. Kondisi kota Mekah semakin padat dan pemeriksaan di cek poin pintu masuk kota Mekah semakin ketat. Karena itu untuk keselamatan dan kenyamanan jemaah haji kami mengimbau agar mematuhi surat edaran yang telah kami buat pada jemaah haji yang telah tiba di kota Mekah ataupun yang akan tiba di kota Mekah, kami mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan di luar kota perhajian. Jemaah haji lansia atau yang tengah sakit kini dimudahkan dengan adanya skuter yang bisa digunakan untuk ibadah tawaf dan sai. Seperti inilah skuter yang bisa digunakan jemaah haji yang sudah lansia atau yang sedang sakit supaya tetap bisa menunaikan ibadah tawaf dan sai dengan nyaman. Ada dua tipe skuter yang bisa dipilih. Yang pertama adalah skuter yang bisa dikendarai langsung oleh jemaah. Kemudian ada juga skuter dengan dua kursi untuk jemaah yang dibantu petugas dalam mengendarainya atau disopiri. Rute tawaf dan sai di Masjidil Haram untuk jemaah yang menggunakan skuter berbeda dengan jemaah lainnya. Mereka disiapkan jalur khusus pengguna skuter dan kursi roda. Untuk harga sewa skuter beragam, mulai dari 57 hingga 230 real. Cara menyewanya pun mudah karena ada petugas yang selalu siap sedia di lokasi penyewaan skuter. Yasir Nene Amah, Pradaris Lesbana, Mekah, Arab Saudi Terima kasih telah menonton!